Kira-kira Om, ada kesamaan atau perbedaan gak buat ngelatih si player olahraga konvensional atau bola Sama ngelatih untuk PUBG Mobile, entah itu ngelatih mekaniknya atau ngelatih mentalnya apa segala macem Kira-kira sebenarnya ngelatih itunya, mestinya kayak gimana gitu Om Gak bisa sama kalau melatih bola dengan melatih PUBG Karena melatih bola dilatih dia punya skill Tapi kalau PUBG gak bisa aku latih skill kan Pelatih gak bisa, gak bisa mengajarkan Gak tau sih aku kalau untuk, kecuali dari akademi dari awal-awal Tapi kalau untuk udah pro player begitu kan gak bisa Kalau sport, kalau bola bisa sampai udah segede ini kita bisa latih cara dia untuk menyerang sesuatu tim itu lawan Kalau PUBG kayaknya gak, jadi itu dia punya perbedaan aja Sebenarnya ada sih Om, tetap ada mungkin kayak beberapa pelatih itu ikut turun gunung Kan bermain berempat tuh, tiga player yang utama, satu player ini ikutan nih Iya pelatih, kalau di PUBG pelatih bisa main Iya ya Ya karena dia masih bisa, tapi kalau dia ngatur dari luar Iya ya, aku ngerti ya Gak bisa Gak bisa Jadi coaching Makanya menurut aku PUBG itu lebih bagus pelatih yang bisa merangkap Karena dia bisa lihat dari luar, dia bisa Kalau dia masuk, dia bisa bawa Dia bisa bawa yang dia lihat itu Dia, wah harus begini, begini, begini Tapi kalau dia dari luar, dia gak bisa ini Menurut aku, jadi kalau di PUBG, kalau ada pelatih yang bisa merangkap itu lebih perfect Wah, Ryzen berarti ya harus jadi coachnya Wah itu lebih bagus Menurut aku yang mantan-mantan atau pensiunan pro player gitu Itu kalau jadi pelatih Bagus ya Bagus Jadi Ryzen next masuk roster jadi coach juga Iya, karena dia bisa ini, dia tahu oh begini-begini Itu solusinya, Bigetron Kalau at Ryzen panjangin kontrak, masukin roster Tapi dia nge-coach Nge-coach gitu Iya itu bagi aku, mungkin penglihatan aku dari cuman penonton begini Karena dari mantan dia bisa jadi pemain Terus dia terjun masuk ke pelatih itu lebih Karena dia udah tahu dalam ini dia udah tahu Dia kasih masukkan aja sama pemainnya Oh harus begini, begini, begini Coba nih ya, ke paket itu sering sharing juga ke bapaknya bagus-bagus Iya sering, kalau kapten memang dia selalu ini Aku lihat, wah orangnya ini banget Sama anak-anak itu bagus lah Cukup punya fondasi lah ya Iya Aku rasa dia untuk terbaik lah untuk memotivasi anak-anak itu Tahu dia aku Jadi aku juga dapat ilmu juga dari dia Cuman jalur aku ya Aku beda dengan dia kan Aku ada kerja Jadi cuma sebagai pantau aja Nonton, lihat, gini-gini Oh mereka kerja keras Jadi first impression-nya kedua ini gimana om? Tampangnya mantap, hatinya baik Betul Orangnya aku lihat pasti baik sekali Cuma menurut aku kalau namanya pelatih harus jangan slow-slow ya Kalau slow begitu pemain juga paling Ya gak ada ini Dapat respect gitu ya Gak ada respect Terus tekan lah di waktu dia untuk lagi latihan ayo Bisa keras kan gak apa-apa pelatih namanya pelatih Kalau pelatih ini gak seru, gak diem-diem gitu Gak ada pressure buat Maksudnya buat liquidnya sendiri Om membiarkan lah Donny mau ngapain gitu buat liquid Oh iya Biarin ya Dia mau omel mau apa untuk Tapi dalam batas sama Batas dia punya latihan Itu kan harus dikoreksi sama Dikoreksi harus Eh kamu harus begini Berarti PMGC kalau liquid main jelek Aku juga harus komentarin gitu Gak apa-apa lah semua Orang main jelek juga harus Eh kamu jelek Biar dia tau kan Oh iya gini Gue udah begini Tapi main jelek begini kan Jadi buat dia Oke nih gue udah dapet ace Jadi pada netizen ya Gak usah ngeyel Gue udah dapet langsung izin Tinggal batas amannya aja Iya